Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdat wa syukranillah amma ba Dewan juri yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadir yang dirahmati Allah Dengan tanpa terasa, perkisaran waktu dan pergantian masa Berlalu dengan cepat sekali Hari berganti, hari, minggu datang, minggu pergi, bulan pun tiba Bulan berlalu, tahun pun berganti Kaki semakin melangkah, semakin jauh, perbatasan kian dekat dua Bapak-bapak, ibu-ibu, justru itu saat ini kita memperhatikan apa yang pernah kita perbuat Justru itu alangkah tempatnya kita, alangkah tempatnya saat-saat seperti ini Kita merenung sejenak Sambil membaca lembaran demi lembaran dari perjalanan hidup yang kita lewati di zaman yang silam Kita hitung pelabar dan rugi selama perbuatan kita di hidup yang panah ini Sambil menyimak dan memperhatikan apa yang pernah disampaikan oleh halifah Umar bin Khattab Hitung-hitunglah dirimu sebelum dirimu dihitung orang lain Hadirin yang berbahagia, masih kita rasakan betapa nikmatnya kita singgah di bulan Ramadan Di sana kita mendapatkan dan menerima pesan Menerima pesan Yang menerima pesan Menerima pesan di bulan itu Sehingga kita setelah itu kita melewati bulan Ramadan Dimana kita Setelah itu kita bertemu dengan bulan syawal Yaitu dimana kita meningkatkan prestasi kita Dan dapat menerima pesan Tingkatkanlah imanmu, tingkatkanlah takwamu Tingkatkanlah jalinan cinta dan kasih dengan sesama Dan cinta Dan cinta, pereraplah cinta Dan pengabdian terhadap Allah SWT Setelah kita bertemu di bulan syawal ini Kita pun bertemu di bulan zulhidjah Zulkaidah Yang mana kita mempunyai kerudukan yang tinggi di sisi Allah SWT Setelah kita menemui bulan zulkaidah Kita pun bertemu di bulan zulhidjah Yang mana kita diingatkan untuk melaksanakan ibadah Haji di Taman Mekah Al-Mukarramah Yang indah itu Semoga kita bisa Semoga kita semua bisa menjalankan dan melaksanakannya ke sana Amin Setelah kita Setelah bulan zulhidjah Lalu kita pun bertemu di bulan haram ini Yaitu Gerbang Tahun Baru Islam Disinilah Bapak-bapak Ibu-ibu Kita 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 pikirkan apa yang telah kita perbuat Marilah kita Marilah kita Disini Mengingat Mengingat semuanya Apa yang telah kita perbuat Maka Wajarlalakal Nabi bersabda Mankana ya muhu khairu min amsihi fawwa rabihun Waman kana ya muhu mislah amsihi fawwa magwunun Waman kana ya muhu syaran min amsihi fawwa mal'unun Yang artinya Bagaimana Yang artinya Bagaimana kita hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin Dan Bagaimana kita hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin Itulah orang-orang yang beruntung Dan barang siapa yang hari ininya sama seperti hari kemarin Itulah orang-orang yang merugi Dan lebih parahnya lagi Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin Itulah orang-orang yang terkutuk Na'udzubillah sumanauzubillah Dengan hadis ini kita memberikan pelajaran kepada kita Untuk menjalani kehidupan yang akan datang Semoga kita selalu berbuat kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Dengan demikian Meredah kita mengintropeksi diri kita masing-masing Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung, merugi Ataupun orang-orang yang terkutuk Hal ini dapat kita jawab pada diri kita masing-masing Semoga kita menjadi orang-orang yang berbuat baik di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak, ibu-ibu Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga ada anfaatnya bagi kita semua Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih atas perhatiannya Wa billahi taufiq wal hidayah Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya 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 Terima kasih atas perhatiannya